Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali pada pembelajaran kimia oleh Ibu Normawati baik kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kimia teknik pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan laboratorium materi yang pertama adalah pengenalan laboratorium yang kedua pengenalan dan pengelolaan alat laboratorium dan yang ketiga pengenalan dan pengelolaan bahan kimia baik disini yang nampak disini adalah sebuah laboratorium kimia di sebuah universitas disini tentunya kalian bisa melihat ada instrumen, ada peralatan yang berada di laboratorium selanjutnya bagaimana sebagus apapun suatu laboratorium tidak akan berarti apa-apa dan akan menjadi sia-sia bila tidak ditunjang oleh kemampuan dalam mengelolanya baik yang dimaksud disini adalah kita harus bisa mengelola laboratorium dengan baik atau yang biasa disebut dengan GLP pengetahuan berlaboratorium dengan baik jadi sebagus apapun peralatan dan fasilitas yang ada dalam laboratorium jika cara mengelolanya tidak baik maka semua akan sia-sia dan akan mengakibatkan hal yang tidak kita ingin baik siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan laboratorium tentunya disini adalah seorang manajer laboratorium jika di sebuah sekolah SMK biasa disebut penanggung jawab laboratorium atau kepala laboratorium jika di sebuah universitas biasa juga disebut sebagai manajer laboratorium atau disebut kepala lab seberapa jauh Anda mengenal laboratorium kimia apa pengertian laboratorium menurut Anda berapa kali Anda melaksanakan praktik di laboratorium yang ketiga jenis kegiatan praktikum yang pernah diikuti persepsi Anda tentang kegiatan laboratorium yang telah diikuti bagaimana dan perlukah kegiatan laboratorium menurut Anda baik disini jawaban dalam pertanyaan ini itu adalah menunjukkan banyak keterlibatan Anda di laboratorium materi pengenan laboratorium ini sangat bermanfaat buat semua siswa atau semua mahasiswa yang terlibat bekerja di laboratorium atau sebagai seorang pekerja yang ada laboratoriumnya mudah-mudahan yang akan ibu jelaskan nanti bisa bermanfaat baik disini mengapa perlu memahami cara mengelola laboratorium pertama adalah tuntutan bidang pekerjaan disini sangat diperlukan jika kita menjadi seorang analis laboratorium seorang analis laboratorium harus paham bagaimana cara mengelola laboratorium dengan baik calon kimiawan atau guru kimia tentunya harus tahu dan paham bagaimana cara mengelola laboratorium yang berikutnya manajer lab harus memahami pengelolaan laboratorium seorang kepala laboratorium atau seorang pendangun jawab laboratorium harus memahami pengelolaan laboratorium yang baik sehingga yang bersangkutan mampu mengelola laboratorium itu dengan baik dan akan memberikan perkembangan yang baik pada pelaksanaan atau aktivitas yang ada dalam laboratorium tersebut yang berikutnya adalah standar kompetensi guru guru harus kompeten dalam mengelola laboratorium serta dalam melakukan inovasi karena jika seorang guru tidak kompeten bagaimana akan memberikan pembelajaran yang baik berlaboratorium dengan baik kepada siswa-siswanya jika guru tersebut belum memahami bagaimana cara mengelola laboratorium dengan baik yang berikutnya adalah laboratorium adalah wahana yang sangat tepat untuk pengembangan kompetensi keterampilan proses dan afektif siswa saat ini semua pendidikan itu semua berbasis kepada kompetensi yang namanya kompetensi itu berkaitan dengan afektif, knowledge, dan skill untuk knowledge, skill, dan attitude itu tidak akan lepas pembelajaran praktikum di laboratorium gambaran umum laboratorium laboratorium tidak selalu berbentuk ruangan biasanya juga dia berbentuk sebuah lapangan yang memang tentunya itu dipergunakan untuk praktik untuk melaksanakan pekerjaan yang untuk meningkatkan keterampilan pada peserta didik dalam pembelajaran berfungsi untuk apa saja laboratorium itu yang pertama adalah membangun pemahaman konsep yang tadi ibu sampaikan bahwa seorang dikatakan kompetensi jika pengetahuannya meliputi pengetahuan meliputi attitude dan meliputi skill untuk meliputi pengetahuan di sini tidak akan lepas daripada pemahaman konsep seseorang tidak akan dikatakan kompetensi jika konsepnya belum dipahami dengan baik yang kedua adalah verifikasi atau membuktikan kebenaran konsep jika kita sudah paham dengan konsep yang ada tentunya kita akan membuktikan apakah benar konsep tersebut dengan adanya pembuktian atau dengan melakukan sendiri maka peserta didik akan lebih paham tentang konsep tersebut yang berikutnya adalah menumbuhkan keterampilan proses berpikir motorik dan sikap ini tadi yang dikatakan kompeten dengan bekerja di laboratorium ini akan membuat keterampilan menjadi lebih baik cara berpikirnya juga menjadi lebih baik motorik juga lebih baik sikap pun lebih baik karena seorang yang dikatakan terampil jika dia diikuti dengan sikap yang baik yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa suka dengan kita melaksanakan pekerjaan di laboratorium biasanya kita akan lebih fokus lebih konsentrasi dan lebih menarik karena kita disitu dituntut untuk melaksanakan atau melakukan langsung sendiri pekerjaan yang ada dalam laboratorium sehingga membuat kita menjadi lebih konsen dan lebih fokus pada pembelajaran yang kita lakukan adalah organisasi laboratorium semua unsur, keenam unsur ini sangat diperlukan di sebuah laboratorium kimia salah satu unsur tersebut tidak ada maka laboratorium kimia tersebut tidak akan berjalan dengan baik yang pertama kita akan bahas tentang tata bangunan tata bangunan laboratorium indikator yang harus diikuti yang pertama adalah mudah dikontrol karena di dalam laboratorium banyak sekali pekerjaan yang dilakukan dan mengandung risiko baik risiko sedang maupun risiko besar jika bangunan laboratorium itu berada di jauh tanpa suka dikontrol maka ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan jadi syarat pertama untuk tata bangunan adalah mudah dikontrol sehingga mudah dalam pengawasan yang kedua jauh dari pemukiman atau tata letaknya aman mengapa dikatakan jauh dari pemukiman karena biasanya laboratorium kimia adalah semua bahan-bahan yang digunakan adalah berbahaya artinya ada yang beracun ada yang korosif atau ada yang iritatif sehingga limbah-limbah yang dikeluarkan oleh laboratorium tersebut tidak akan mengganggu penduduk yang bermukim di sekitarnya maka diusahakan laboratorium itu letaknya jauh dari pemukiman sehingga membuat lingkungan menjadi lebih aman yang berikutnya adalah memperhatikan pengolahan limbah saat sekarang semua perusahaan harus melihat bagaimana cara pengolahan limbah untuk memperhatikan pengolahan limbahnya harus ditangani dengan baik pengolahan limbah ini ada dengan cara sedang dan ada juga dengan cara yang besar biasanya paling tidak di laboratorium kimia paling tidak limbah-limbah yang dari lab tersebut harus ada saluran tersendiri tidak keluar pada saluran umum atau yang bahkan bisa merusak lingkungan sekitarnya yang berikut adalah sesuai dengan kebutuhan atau jenis lab di sini misalnya labnya membutuhkan ruangan yang lebih besar tentunya maka bangunan tersebut harus lebih besar atau letaknya harus di mana sesuai dengan kebutuhan atau jenis lab yang akan dibangun yang berikutnya adalah pencahayaan pencahayaan ini sangat penting pada bangunan laboratorium pencahayaan yang kurang akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan terutama pada saat bekerja dan juga dampak yang akan ditimbulkan di laboratorium tersebut yang berikutnya adalah ukuran laboratorium di sini laboratorium yang standar atau laboratorium yang ideal minimal persiswa kurang lebih diperlukan ukuran ruangan 2,5 meter persegi jadi jika jumlah siswa dalam lab maksimal 40 orang maka 40 dikali 2,5 tentunya minimal 80 meter persegi minimal ukuran laboratorium yang standar adalah 100 meter persegi untuk kapasitas siswa 40 orang dan tinggi langit-langit minimal 4 meter tidak boleh kurang karena laboratorium yang langit-langitnya pendek akan mengakibkan hal-hal yang kurang baik terutama pada pertukaran oksigen pada kepengapan atau suasana udara di dalam ruangan yang berikutnya adalah fasilitas laboratorium di sini fasilitas laboratorium meliputi alat dan bahan alat dan bahan yang diperlukan di sini adalah harus ada sesuai dengan jenis lab tersebut pada laboratorium kimia banyak jenisnya ada laboratorium kimia dasar ada laboratorium analisa grafimetri ada laboratorium analisa volumetri ada laboratorium instrumen tentunya alat dan bahan-bahan tersebut menyesuaikan jenis lab tersebut yang berikutnya adalah ruang penyimpanan alat dan bahan tentunya di dalam sebuah laboratorium harus memiliki ruang penyimpanan alat dan bahan karena demi untuk kedisiplinan dalam bekerja semua alat diletakkan di tempat penyimpanan dan bahan pun juga diletakkan di tempat bahan setelah digunakan yang kedua ada ruang persiapan di mana sebelum kita bekerja di laboratorium ada ruang persiapan yang tentunya bisa meliputi untuk persiapan bekerja di laboratorium yang berikutnya adalah ruang khusus ruang khusus ini meliputi ruang asam ruang asam ini adalah untuk menyimpan larutan asam rata-rata senyawa asam adalah bersifat korosif sehingga dia berbahaya jika tidak disimpan di dalam lemari asam yang kedua adalah ruang gelap ruang gelap adalah dipergunakan untuk bahan-bahan yang tidak tahan terhadap cahaya yang berikutnya adalah ruang steril biasanya dipergunakan atau diperlukan untuk di laboratorium mikrobiologi yang berikut adalah ruang timbang disini kenapa ruang timbang harus tersendiri karena alat penimbangan tidak boleh berpindah sembarangan alat timbang harus tetap berada permanen di tempat tersebut tidak dipindah-pindah sehingga timbang tersebut menjadi lebih baik dan stabil jadi ini khusus minimal yang harus ada di dalam sebuah laboratorium yang berikutnya gudang gudang dipergunakan untuk apa? gudang dipergunakan untuk penyimpanan alat yang jarang digunakan atau kelebihan jumlah alat yang digunakan di dalam rutinitas sehari-hari jika disini untuk disimpan di gudang bahan pun seperti itu terkadang persediaan bahan melebihi daripada jumlah yang diperlukan hari atau minggu tersebut sehingga bisa disimpan di dalam gudang sumber air sebuah laboratorium harus cukup fasilitas airnya karena dalam membersihkan peralatan gelas peralatan gelas kimia dan membersihkan alat-alat setelah digunakan dalam laboratorium menggunakan air yang cukup dan juga dalam bekerja itu juga sangat membutuhkan kecukupan air yang berikutnya adalah sumber gas sumber gas ini juga diperlukan karena pada umumnya sebuah laboratorium itu selalu ada aktivitas pemanasan selalu ada aktivitas pembakaran atau kompor selain itu juga sebagai untuk APD alat pemadam kebakaran jadi ini sangat diperlukan sumber gas di dalam sebuah laboratorium yang berikutnya keamanan laboratorium keamanan laboratorium ini meliputi yang pertama adalah ventilasi dan blower fungsinya ventilasi dan blower sangat penting di dalam sebuah laboratorium karena di dalam laboratorium banyak sekali bahan-bahan kimia yang kita gunakan yang tentunya banyak juga yang menguap jika ventilasi dan blower tidak mencukupi maka sangat berbahaya bagi peserta didik atau bagi mahasiswa yang bekerja di dalam laboratorium tersebut jadi ventilasi dan blower harus dicukupi dengan baik harus dilengkapi dengan baik yang kedua adalah unit pengelolaan limbah yang tadi ibu sudah terangkan bahwa di dalam laboratorium pengelolaan limbah harus ditangani dengan baik ya tidak boleh dibuang sembarangan atau masuk ke dalam saluran air atau saluran pembuangan umum sehingga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan sekitarnya yang berikutnya adalah keamanan laboratorium bak cuci dan saluran yang aman bak cuci dan minimal di dalam satu laboratorium itu minimal ada empat bak cuci untuk pembersihan peralatan gelas yang sudah digunakan atau sebelum digunakan dan salurannya juga aman artinya tidak mengganggu saluran umum dan tidak tersumbat sehingga pengalirannya lancar yang berikutnya pintu keluar masuk yang cukup luas sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan peserta didik atau yang berada di laboratorium tersebut bisa keluar dengan luasa atau jika sangat dibutuhkan untuk sampai ke dalam laboratorium juga bisa masuk dengan lancar yang berikutnya adalah alat pemadam api yang tadi ibu singgung bahwa di dalam laboratorium tidak akan terlepas daripada alat yang berkaitan dengan api dengan kompor dengan bahan-bahan kimia yang tentunya mudah terbakar maka di sini harus ada disiapkan alat pemadam api sebagai APD di dalam laboratorium sebagai untuk tindakan keamanan atau tindakan pencegahan yang berikutnya alat pelindung diri atau biasa disebut APD di dalam sebuah laboratorium harus lengkap dengan alat pelindung diri baik untuk pribadi maupun untuk secara umum untuk yang pribadi adalah alat pelindung dirinya yang meliputi masker, sarung tangan penutup kepala jaslep tentunya alas kaki yang itu akan melindungi tubuh peserta didik atau mahasiswa dari bahaya-bahaya bahan kimia yang memang digunakan pada saat praktikum sementara alat pelindung diri yang umum di sini contohnya adalah alat pemadam api dan juga mungkin helm yang memang disiapkan atau penutup kepala yang memang disiapkan di laboratorium atau di sebuah pabrik dan juga shower artinya shower harus dilengkapi karena untuk mencegah atau untuk tindakan pada saat terjadinya ada yang terkena bahan kimia sehingga dia langsung bisa menyiram tubuh yang terkena bahan kimia dengan air sebanyak-banyaknya sehingga efek negatif dari bahan kimia tersebut tidak memberikan dampak yang lebih parah atau dampak yang berbahaya yang berikutnya adalah detektor asap atau shower ya di sini ya supaya asap yang ada di dalam ruangan cepat keluar ke udara terbuka kotak P3K yang tentunya harus ada juga di dalam laboratorium sebagai tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan yang berikutnya adalah peralatan keamanan khusus yang memang diperlukan dalam laboratorium tersebut yang berikutnya adalah seperti apa laboratorium yang baik laboratorium yang baik adalah yang dapat menampung praktikan dengan perbandingan yang memadai tidak terlalu penuh sesak ya contohnya tadi minimal adalah satu orang berbanding dengan 2,5 meter persegi sehingga jika untuk 40 orang minimal ruangan tersebut berukuran 100 meter persegi yang berikutnya adalah fasilitas penunjang pendukung yang lengkap sesuai dengan kebutuhan lab tersebut di sini yang nampak adalah contoh lemari asam di sini ya nah lemari asam ini digunakan untuk menyimpan larutan asam mengapa aman? karena larutan asam ini dilengkapi dengan blower sehingga asap yang dikeluarkan oleh senyawa asam langsung dikeluarkan ke udara terbuka melalui cerobong asap pada lemari asam nah di sini ventilasi udara yang tadi ibu sebutkan ini contoh alat pemadam api kebakaran ya ini blower ya ini stop kontak ya ini head detector head detector ya ini blower di sini ini alat untuk pendeteksi terjadinya kebakaran ini kotak P3K ya ini isinya yang ada dalam P3K ada ada rifanol ya sebagai pengompres luka ya atau obat luka di sini dan smoke detektor ya untuk penyerap asam ya yang berikutnya adalah tata tertib laboratorium sebuah laboratorium tidak mungkin dilengkapi dengan tata tertib tidak mungkin tanpa dilengkapi dengan tata tertib maka tata tertib laboratorium itu wajib ada di dalam sebuah laboratorium di sini gunanya adalah untuk keselamatan sendiri ya untuk keselamatan orang lain ya untuk keselamatan lingkungan dan untuk menunjang kelancaran kegiatan lab itu sendiri jadi tata tertib laboratorium harus dibuat yang akan memberikan keselamatan pada pribadi daripada peserta didik juga kepada keselamatan orang lain atau juga keselamatan lingkungan dan juga untuk contohnya adalah misalnya di dalam laboratorium dilarang makan dan minum di sini adalah untuk keselamatan sendiri dan juga untuk keselamatan orang lain dilarang lari-lari karena akan dikhawatirkan bisa bertabrakan sehingga akan menyebabkan terjadi kecelakaan di dalam laboratorium dan lain sebagainya tentunya yang harus ada di dalam tata tertib sebuah laboratorium kita lanjutkan yang ke-6 adalah organisasi laboratorium keberhasilan sebuah laboratorium tidak lepas daripada struktur organisasi yang ada dalam lab tersebut di sini ya organisasi laboratorium ada struktur organisasi ada job deskripsi ada pengelolaan laboratorium administrasi dokumentasi dan data lab apa itu artinya struktur organisasi di dalam laboratorium tentunya ada kepala lab ada penanggung jawab lab dan ada staff lab sehingganya dan tentunya jika ada struktur organisasi harus dilengkapi dengan job deskripsi atau uraian tugas masing-masing yang ada dalam struktur tersebut sehingga tidak tumpang tinggi dan tidak saling mengandalkan bekerja sehingga semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik yang berikutnya sebuah organisasi laboratorium ini adalah harus ada bagaimana cara mengelola laboratoriumnya dengan baik administrasinya apa contoh administrasi lab tentunya adalah buku buku inventaris alat lab atau buku buku penggunaan bahan laboratorium ini semua termasuk harus ada di dalam sebuah laboratorium dan dokumentasi data lab disini tentunya hal-hal yang sudah dikerjakan di laboratorium harus terdokumentasi dengan baik disini maka ada juga buku jurnal yang berisi adalah aktivitas apa yang hari itu dikerjakan di lab tersebut baik kita lanjutkan karakteristik kegiatan di laboratorium kimia disini karakteristik adalah melibatkan penggunaan bahan kimia yang sangat mungkin berbahaya maka dengan begitu kita pun harus bisa mengantisipasi bahaya yang akan terjadi yang berikutnya adalah melibatkan penggunaan instrumen yang memerlukan penanganan khusus maka setiap instrumen dan setiap peralatan laboratorium harus dilengkapi dengan SOP dan cara penggunaannya sehingga siapapun yang mengakses alat tersebut dapat menggunakannya dengan baik yang ketiga adalah memerlukan ruangan yang aman artinya aman adalah lokasinya ukurannya dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya yang terakhir adalah menghasilkan limbah yang sangat mungkin berbahaya sehingga harus dicari atau harus dilaksanakan penggunaan limbahnya dengan baik baik yang berikutnya adalah penggunaan laboratorium mengeliputi adalah pengelolaan pekerja laboratorium pengelolaan bahan dan alat pengelolaan kegiatan lab pengelolaan limbah dan yang terakhir pengelolaan keselamatan pengelolaan pekerja disini tentunya akan diawali dengan struktur organisasi yang baik sudah itu diawali dengan urayan tugas yang baik semua komponen yang ada dalam lab tersebut melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan urayan tugasnya maka dengan seperti itu laboratorium dapat dikelola dengan baik pengelolaan bahan dan alat di dalam laboratorium selalu ada bahan dan alat di dalamnya yang memang digunakan setiap harinya bahan harus dikelola dengan baik contohnya bagaimana bahan yang mudah terbakar harus disimpan jauh dari sumber api bahan yang beracun harus disimpan dalam jangkauan yang jauh dari orang dari dari harus dijauhkan jangkauan dari peserta didik sehingga pada saat sehingga terdapat dicegah bahaya yang akan terjadi begitu juga dengan alat ya alat yang digunakan yang setelah digunakan harus disimpan dengan baik contohnya misalnya alat yang ukurannya lebih besar harus disimpan yang di belakang yang lebih pendek di depan sehingga pada saat kita mau menggunakan kita akan mudah mengambilnya dan alat yang biasa digunakan harus diletakkan di tempat yang mudah menjangkaunya itu contohnya untuk penggunaan kegiatan lem artinya disini harus laboratorium harus ada jadwal penggunaan laboratorium dan ada jadwal pembelajaran di laboratorium sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang berikut adalah penggunaan limbah lab tadi sudah ibu kaitkan bahwa limbah laboratorium harus dikelola dengan baik dengan cara yang sederhana maupun dengan cara yang komplek sesuai dengan limbah yang dihasilkan oleh laboratorium tersebut yang berikut adalah penggunaan keselamatan kerja di laboratorium disini berkaitan dengan K3 atau APD dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan keselamatan selain APD tentunya berkaitan dengan SOP berkaitan dengan tata tertib laboratorium karena tata tertib laboratorium itu adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan juga data safety juga harus dilengkapi di laboratorium supaya jika ada hal yang tidak diinginkan kita tahu bagaimana cara mengatasinya baik ya yang berikutnya adalah pengelolaan pekerja laboratorium seorang pengelola laboratorium disini laboratorium harus dipimpin oleh seorang kepala lab jadi di dalam laboratorium harus ada seorang kepala lab yang kedua pekerja lab harus memiliki kealihan berlaboratorium harus faham bagaimana cara menggunakan laboratorium dengan baik atau sesuai dengan prosedur yang ketiga tugas pekerja laboratorium harus jelas dan tersurat maksudnya adalah urayan tugasnya masing-masing pekerja laboratorium harus tahu apa yang tugas yang harus dikerjakan setiap harinya yang berikutnya laboratorium yang ideal harus memiliki seterutur organisasi yang jelas jadi siapa bertanggung jawab kepada siapa dan harus melapor kepada siapa dan harus koordinasi dengan siapa sehingganya pengelolaan laboratorium dapat terkelola dengan baik yang berikutnya adalah harus ada dokumentasi tentang semua kegiatan lab artinya disini adalah ada buku jurnal yang diisi setiap harinya dan ada catatan bahan yang digunakan alat yang dipergunakan apa saja sehingga semuanya ada di akhir setiap setiap bulan maka harus dibuat sebuah laporan untuk sebagai bahan evaluasi perbaikan kegiatan laboratorium berikutnya nah ini adalah contoh struktur organisasi di laboratorium disini contohnya ada ketua lab ada kepala lab maksudnya supervisor disini ada penanggung jawab alat ada penanggung jawab alat ada beberapa alat dalam lab tersebut sudah itu dibawah penanggung jawab ada laboran atau teknisi jadi minimal seperti ini struktur organisasi di laboratorium selebihnya adalah sesuai kebutuhan pada lab tersebut yang berikutnya adalah pengelolaan bahan dan alat tadi ibu juga sudah singgung sedikit pengelolaan bahan dan alat disini harus ditangani oleh laboran yang ahli apa yang ahli adalah laboran yang menguasai tentang laboratorium pengelolaan laboratorium tentang bagaimana cara membuat larutan yang baik bagaimana cara menggunakan alat dan bahan yang ada di laboratorium tersebut artinya adalah kualifikasi pendidikannya harus memenuhi yang berikutnya adalah semua alat dan bahan harus terinventaris dengan baik ada alatnya berapa yang baik berapa yang rusak berapa jumlahnya berapa ukurannya berapa begitu juga dengan bahan yang mudah terbakar yang apa saja yang mudah yang beracun dan segala macam harus dipisahkan sesuai dengan bahayanya dan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak dapat dihintari hal-hal yang tidak diinginkan yang berikutnya adalah berhubungan dengan cara menempatkan alat dan bahan yang aman yang tadi sudah ibu jelaskan alat yang sering digunakan harus diletakkan atau disimpan di tempat mudah mengambilnya begitu juga dengan bahan bahan-bahan harus disimpan berdasarkan bahayanya yang mudah terbakar dengan yang mudah terbakar dihindari dari dijauhkan dari api yang korosip disimpan di lemari asam jadi untuk penempatan alat dan bahan ini harus terkelola dengan baik yang berikutnya adalah pengeluaran kegiatan laboratorium ini meliputi praktikum menunjang pemahaman konsep praktikum itu harus menunjang pemahaman konsep yang berada praktikum mengembangkan keterampilan dasar laboratorium tentunya disitu kita ada diktat praktikumnya ada kurikulumnya ada jatuhannya praktikum juga mengarahkan pada cara berlaboratorium yang baik yang berikutnya adalah praktikum mengarahkan pada keselamatan bekerja di lab dan yang terakhir praktikum mengarahkan pada penanganan limbah yang efisien sehingga pada saat kita misalnya mau mengembuang larutan kimia yang sudah keadaan luar kita harus dengan mengencerkan sebanyak-banyaknya dan juga harus sesuai dengan prosedur pembuangan larutan tersebut baik disini praktikum mengarah pada keselamatan bekerja di lab maksudnya apa tentunya adalah akan memperkenalkan alat-alat pelindung diri dan harus mengawasi bahwa peserta didik harus menggunakan APD pada saat bekerja di laboratorium disini ada yang namanya sarung tangan ada yang namanya masker ini ada balep balep ini dipergunakan untuk mengambil larutan larutan yang akan digunakan karena tanpa balep kita akan berbayar tidak boleh disedot jadi ini untuk mengambil larutan dalam jumlah tertentu yang berikutnya praktikum mengarahkan pada keselamatan bekerja di lab cara berlaboratorium yang baik maka di dalam laboratorium biasakan diberikan informasi informasi yang penting untuk pencegahan terjadinya bahaya di laboratorium contohnya disini ruangan ber AC pintu harus ditutup kembali contohnya lagi adalah encirkan terlebih dahulu larutan pekat sebelum dibuang ke bak cuci yang tadi seperti ibu singgung dan petunjuk 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 lainnya yang diperlukan di laboratorium sehingganya peserta didik dapat membaca dan dapat melaksanakan petunjuk tersebut meminimalkannya bagaimana tentunya harus tidak boleh adanya pemborosan bahan-bahan kimia jika selama larutan tersebut masih bisa digunakan digunakan itu tadi berikutnya disini ada nampak disini adalah bak cuci di dalam bak cuci tidak boleh membuat bahan padat dalam lastafel membuang maksudnya karena tentunya salurannya akan menjadi manfaat yang berikutnya pisahkan limbah bahan kimia padat cair dan limbah padat lainnya dalam tempat yang berbeda jadi tidak boleh dicampur limbah bahan kimia padat dan limbah bahan kimia cair disini biasanya kita akan bekerjasama dengan pihak ketiga dengan waktu secara berkala pihak ketiga akan mengambil limbah-limbah tersebut untuk dikelola atau untuk dibuang sesuai dengan prosedur kita lanjutkan bagaimana cara membuang limbah cair yang pekat disini caranya seperti ini kerannya dibuka dah sama limbahnya sambil dikeluarkan jadi air yang mengucur itu dibaringi dengan aliran air sehingganya tidak pekat lagi konsentrasinya menjadi kecil pada saat dia terbuang dalam saluran pembuangan cara mengurangi limbah di laboratorium disini gunakan bahan kimia secukupnya tidak berlebihan jadi gunakan dengan hemat yang berikutnya mulai perkenalkan jenis alat praktikum yang sekala kecil jadi jika walaupun sisa dia tidak terlalu banyak dan bahkan semua bisa digunakan dengan maksimal terima kasih